Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini aku Fatiha Khansa Hanifa Ingin membuat sebuah resensi novel Berjudul Paradigma Tapi selain aku mau resensiin novel ini Aku juga mau Membandingkan novel ini Dengan novel berjudul Egosentris Nah Siapa sih penulis dari kedua novel ini Kedua novel ini Terulis oleh orang yang sama Yaitu Syahid Muhammad Jadi Syahid Muhammad itu adalah Seorang penulis Indonesia Yang telah menerbitkan tujuh buku Sampai saat ini Nah novel Egosentris ini adalah novel ketiganya Sementara kalau Paradigma Itu novel keempat yang telah diterbitkan Sementara dua novel sebelumnya Itu merupakan novel kolaborasi Dengan judul Kala dan Amor Fati Nah pertama disini Aku mau membahas deskripsi buku Di belakang buku Ini Jadi Kalau misalnya kita cuman ngeliat dari belakang bukunya aja Kita gak bakal tau Gimana sih cerita dari dalam Cerita dari dalam si novel ini Karena deskripsi buku di belakangnya itu Cuman Puisi-puisi gitu Jadi buat orang-orang yang gak terlalu suka puisi Mungkin Ketika kita baca doang Kita gak bakal langsung tertarik Dan langsung mau baca buku ini Tapi Karena aku suka Jadi langsung tertarik Jadi disini Mungkin aku mau bacain Satu Deskripsi dari Paradigma ya Kita adalah benang-benang pesan Yang khusus aksiran Sekali terurai Malaikat dan setan Ikut berselubung Menjadi pengacau Antara akal dan kelakar Di antara kuasanya Kita hanya berikan kekacauan Memohon perang Untuk perang Yang meroa dalam dosa Jadi gitu deh Nah tapi untungnya Novel dari Syahid Muhammad itu Punya cover yang sangat-sangat menarik Wartah hitam Aku suka hitam Jadi menarik Tapi aku lebih suka Dengan covernya Paradigma Kenapa? Soalnya gambarnya itu lucu banget Ya ada orang yang jatuh dari ombak ke bulan Tapi padahal Kalau kita lihat dari sudut pandang lainnya Kita bakal melihat Kalau ada orang Yang jatuh dari bulan ke ombak Makanya Kenapa novel ini sangat menarik awalnya Pas pertama kali lihat novel ini Terus temanya apa Di kedua novel ini Jadi tuh Kedua novel ini tuh Punya tema yang sama Yaitu tentang kesehatan mental Dimana kesehatan mental tuh Udah mulai populer Tapi juga masih jarang Banyak orang menyadari Tentang berapa pentingnya Kesehatan mental Nah meski punya Tema yang sama Tapi penulis ini Menyampaikan Dengan cara yang berbeda Sangat berbeda Tapi tetap mempunyai Satu makna Yang sangat dalam Yaitu bagaimana Cara kita Sebagai manusia Bisa memanusiakan Manusia lainnya Nah Emang tentang apa sih novel ini Jadi kalau novel Paradigma itu Dia cerita tentang Sosok seorang Rana Jadi Rana tuh Mahasiswa Dia tuh Kalau kata orang-orang Dia tuh Punya sifat yang dingin Tapi juga Agak kemayu Mahasiswa mulai gitu Makanya orang-orang Pada pikir Kalau Rana tuh punya Orientasi seksual Yang agak menyimpang Dari yang lain Tapi padahal Enggak Terus Rana tuh punya Pemikiran Yang sangat luas Jadi kayak Kalau kita ngobrol Sosok sama dia Mungkin kita Bakal punya Pemikiran yang berbeda Dengan dia Karena pemikiran dia Itu bener kayak Wow Gitu aja Nah terus Dia tuh disini Disitain Rana tuh Dia punya Punya Temen Ketemu temen Cewek Nah Si ceweknya ini Temennya ini Kayak Klop banget Sama dia Kayak apa-apa Kalau misalnya mau Ngobrol-ngobrol Itu bakal nyambung Nah Suatu hari Si Temen ceweknya ini Namanya Anya Anya tuh punya sahabat Dari Jogja Namanya Velma Nah pas mereka ketemuan Kayak Kan Rana suka gambar Ngelukis Nah Rana tuh Ngambarin Sosok seorang Velma Dalam sebuah lukisan Nah yang uniknya Velma ngeliat Gambar yang dibuat oleh Rana itu Mirip sama gambar Yang dibuat oleh sahabat Sahabatnya Oleh pacarnya Ikrar Gambarnya Sangat-sangat Sama persis Cuma beda ukuran doang Itu tentang Kupu-kupu Yang hinggap di bulan Nah dari Dari situ Anya sama Velma tuh Kayak nyari tahu Kenapa bisa Kok bisa sama gitu Gambarnya Terus kayak suatu hari Suatu foto Rana Yang berdandan kayak perempuan Tuh Kesebar Di kampus Jadi Di foto itu tuh Rana Di pikir jalan Terus dia berdandan kayak perempuan Dia pakai kerudung Pakai Duster gitu-gitu Terus kira-gara foto itu Kesebar Kayak satu kampus Satu universitas Ngomongin Rana Kayak Ini Rana Kenapa sih Begini-gini Terus kayak orang-orang Nggak tahu kalau misalnya ada orang-orang Melihat Rana sebagai cewek Itu sebenarnya dia melihat Mamanya Tapi dalam sosok seorang Rana Tapi yang uniknya ternyata adalah Pacarnya Velma Yang namanya Ikrar itu Ternyata tuh Adalah kakaknya Rana Yang udah lama gak ketemu Nah di ikrarnya ini Dia tuh punya Masalah yang sama dengan Rana Bedanya Kalau ikrar Dia membentuk sosok Dia membentuk sosok papanya Dalam diri Rana Nah gitu Makanya Unik cerita itu Nah sementara Kalau Ego Santus Tentang apa sih? Jadi novel Ego Santus ini Berserita tentang Seorang mahasiswa Bernama Fatah Itu Dia itu Mahasiswa psikologi Yang Punya banyak keresahan Di dunia ini Kayak resah dengan media sosial Resah dengan orang-orang Di sekitarnya Tapi selain itu juga Dia itu laki-laki Yang punya banyak beban Di hidupnya Itu punya beban Kepada ibunya Yang Gak pernah Merasa cukup Dalam kehidupannya sekarang Nah selain itu juga Adanya juga punya beban Ke ayahnya Yang udah meninggal Tapi selain Tentang Fatih Ego Santus ini Juga cerita Tentang Sahabat-sahabatnya Fatih Yaitu Saka Dan Fana Tentang Apa yang mereka jalani Di hidup ini Terus kalau misalnya Ngomongin Alut Vita Dari kedua novel ini Aku lebih suka Paradigma Kenapa? Soalnya kalau Di Paradigma itu Alut Vita itu Enggak Enggak terlalu rumit Seperti di Ego Santris Jadi pasti bisa Kemudian dipahami Terus Selain itu juga Di Paradigma itu Plotnya itu Sangat-sangat Bikin Wah gitu loh Soalnya ada plot twist Tengah-tengahnya Kayak siapa yang gak nyangka Siapa yang bakal nyangka Kalau misalnya Ternyata Rana sama Iqrat Kayak gini Gitu kan Nah Terus Tapi kalau misalnya Di awal-awal Perkenalan cerita juga Itu Ego Santris itu Entah kenapa Kayak lebih Lama gitu Alurnya Sementara Kalau di Paradigma itu Langsung Tidak poin Tapi kalau di Akhirnya cerita Penyelesaiannya Paradigma itu Kayak lebih ngambang Dan gantung Akhirnya Sementara kalau Ego Santris itu Jelas Ketiknya gimana Nah Terus Kalau misalnya Konfliknya Konflik paling menarik itu Ada di Paradigma Tapi Konflik Di Ego Santris itu Banyak banget Jadi itu Bikin hal ini Jadi menarik juga Nah Terus Mengenai Sudut pandang Di penulis Menceritakannya Jadi apa-apa ini Jangan pegang Denger aja Jadi Kalau dari sudut pandang itu Penulis itu Pakai dua sudut pandang Yaitu Sudut pandang orang pertama Sama sudut pandang orang ketiga Jadi Kalau di awal-awal cerita Dari novel kedua Dua novel ini Penulis itu pakai Sudut pandang orang pertama Jadi dimana Awal-awal cerita itu Penulis itu menyampaikan Dari semua pemikiran Yang tokoh-tokohnya alami Tapi bukan cuman Tokoh utamanya Tapi juga Tokoh-tokoh pendukung Kayak sahabat-sahabat Sajirana Atau sahabat-sahabat utama aja Tapi Karena dia pakai Sudut pandang orang pertama Yang tokohnya bermacam-macam ini Jadi kita harus lebih teliti Kita harus Melihat judulnya dulu Dari sudut pandang siapa Penulis pakai gitu kan Tapi Tapi di akhir-akhir cerita Atau di perlengahan Si penulis ini memakai sudut pandang orang ketiga Namanya itu masih udah jelas kan Nah terus Kalau misalnya kita ngomongin tentang Latarnya Itu sangat-sangat hidup gitu loh Jadi itu Penulis itu memakai latar yang Yang sangat jelas dari kemarinan katanya Sehingga kita Juga bisa merasakan Suasana Apa yang Tokoh-tokoh itu rasain Di dalam cerita ini Terus Terus Selain itu Tentang latar tempatnya Yang bikin Keren dari cerita ini adalah Penulis walaupun ini Itu novel fiksi Tapi penulis tetap Makai tempat-tempat Yang non-fiksi alias Yang ada beneran Di dunia ini Jadi Cerita ini Terasa semakin hidup Terus kalau misalnya tentang gaya bahasa Menurut aku Dua-duanya itu punya gaya bahasa Yang bagus juga Sama-sama bagus Sama-sama menarik Sama-sama bikin Cerita ini semakin Keren kan Nah Menurut ini memakai gaya bahasa Yang agak puitis Tetapi Dari Tetapi Tetapi Dari Kuitisnya itu Dia tuh gak bikin Bingung Malah Bikin cerita ini Makin semakin Terdengar Terlihat hebat Nah Terus yang bikin Menarik juga Di setiap awal-awal Bab dari cerita ini Terus itu Nambahin Fungsi-fungsi singkat Fungsi singkat itu Jadi Fungsi ini tuh Kayak Fungsi singkat yang Ceritain Ceritain Satu keseluruhan Dari bab Gitu Nah Abis itu aku disini Mau ngasih tau Kayak awal cerita Sama akhir cerita Dari novel kedua ini Nah Kalau misalnya di awal cerita Aku tuh lebih suka Sama novelnya Yang paradigma Kenapa? Soalnya Kalau novel paradigma Yang di awal-awal cerita Dia tuh lebih Tidupoin Bukannya gak bagus Cuma kalau Gagasiantris Agak lebih lama Alurnya Apa sih? Elang Elang Masa? Nah gitu Makanya Kenapa Aku lebih suka Dengan paradigma Karena to the point itu Tapi kalau misalnya Di awal cerita Misalnya di awal cerita Aku lebih suka Sama egocentris Soalnya Soalnya Egocentris Dia Apa namanya Kalau lihat egocentris Endingnya Jelas gitu Sementara Kalau misalnya Paradigma Menurutku Agak sedikit Ngambang Dan gantung Makanya Aku Sama egocentris Terus Aku Mau juga Ngasih tahu tentang tokoh-tokohnya Kayak tadi aku bilang Penulis tuh Di awal-awal tuh Enggak cuman Ngasih tahu Menurut pandang Si penulis Tokoh utamanya doang Tapi dia juga Ngasih tahu tentang Tokoh-tokoh Pendampingnya Jadi tuh Tokoh pendamping Atau tokoh Selain tokoh utama Di novel kedua ini tuh Dia tuh Enggak cuman Sekedar lewat Habis itu udah Tapi menulis juga Yang menyampaikan Kalau misalnya Mereka juga punya masalah Hidup Nah terakhir Aku mau ngasih tahu Tentang amanat Yang bisa kita ambil Dari kedua novel ini Misalnya Amanat yang bisa kita ambil Itu adalah Kayak gimana Cara kita memperlakukan Orang lain Cara kita Menghargai hidup ini Gimana cara kita Supaya Kita sebagai manusia itu Jangan menilai Apapun Cuman dari luarnya doang Karena Yang kita lihat dari luar Belum tentu Bakal sama Seperti yang ada di dalamnya Nah Cara penulis Menyampaikan Amanatnya itu Sangat-sangat baik Makanya Kenapa Menurut saya Nah makanya Kenapa Nah makanya Kenapa menurut saya Kedua novel itu Sangat-sangat bagus Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya Disuruh milih Antara paradigma Atau egocentris Susah sih Tapi mungkin Aku bakal milih paradigma Kenapa Karena dari Dari semakin Dari sekian Banyaknya alasan Paradigma itu Yang paling lebih Wah Gila Dari pada egocentris Makanya aku Kenapa lebih suka Dengan novel paradigma Tapi bukan berarti Egocentris gak bagus ya Terus Sebagai Sebagai penutup Sebelum aku mau Mahiri Review Kita hari ini Aku mau Bacain Satu kutipan Yang paling aku suka Jadi Kutipannya adalah Untuk kita dan kalian Yang merasa dibedakan Atau terasing Oleh orang-orang Atau bahkan oleh Pikiran kita sendiri Kita berhak punya tempat Minimal Dalam diri kita sendiri Sekian Resensi novel Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Buat kalian Tetap semangat Dan terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Selamat menikmati Selamat menikmati